PT MRT Jakarta Perseroda menyebutkan pembangunan CP-201 Stasiun Tamerindan Monas Fase 2A MRT per 25 Januari 2024 telah mencapai 69 persen. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyad, dalam Forum Jurnalis MRT di Jakarta selasa 20 Februari. Tuhiyad merinci progres pembangunan yang digarap pada CP-201 ini, termasuk tahap pekerjaan pembangunan gate atau pintu masuk Stasiun Monas di Jalan Museum. Yang menambahkan yang saat ini sedang dilakukan meliputi pekerjaan pengecora lantai dasar dan pembuatan pondasi di stasiun. Namun kalau kita breakdown per segmen, itu CP-201 dari Bundaran HI sampai dengan Harmony, itu sekitar 69 persen tadi, 69. Kemudian dari Harmony sampai dengan Mangga Besar itu kurang lebih sekitar 25 persen, dan dari Mangga Besar sampai dengan kota itu kurang lebih sekitar 45 persen. Nah, itu secara segmen. Kemudian ditambahkan tunnel yang membentang tersambung dari Bundaran HI itu sudah sampai nyambung ke arah Harmony, baik kiri maupun kanannya. Fase 2A MRT Jakarta ini menghubungkan stasiun Bundaran HI hingga kota sepanjang 6 km. Fase ini terdiri dari 7 stasiun bawah tanah, yaitu Tamrin, Monas, Harmony, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan stasiun kota. Ditargetkan segmen Bundaran HI Harmony selesai pada 2027, dan segmen Harmony kota ditargetkan rampung pada 2029. Dari Jakarta, Azfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.